Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru PAI yang saya hormati. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir Guru PAI. Baik Bapak Ibu Guru semuanya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisih-kisih prites PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 85 disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran SKI. Mahasiswa dapat menentukan model pendekatan atau strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Nah ini tentang kemampuan berpikir kreatif ya. Kita lihat contoh saatnya. Sekelompok anak melakukan percobaan untuk menguji dan membuktikan teori-teori atau konsep-konsep di lapangan. Kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok anak tersebut termasuk dalam teori humanistik yang tergolong pada tahap titik-titik. Apakah A. Tahap pengawatan aktif reflektif. B. Tahap konseptual. C. Tahap eksperimen. D. Tahap pengalaman konkret. Atau E. Tahap sensori motori. Nah ini kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu juga harus tahu tentang teori humanistik ya. Yang sebelumnya ini lebih kepada model pembelajarannya. Ini masuk ke tahap yang mana? Ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif ya. Oke, kalau yang sudah tahu jawabannya Bapak Ibu silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Nah, untuk kreatifitas ini dan inovasi ini mencakup pertama berpikir divergen. Yaitu berpikir di luar kebiasaan yang ada. Melibatkan cara berpikir yang baru. Memperoleh kesempatan untuk menyampaikan ide-ide dan solusi-solusi baru. Mengajukan pertanyaan yang tidak lazim. Dan mencoba mengajukan dugaan-jawaban. Ini juga ada ya kreatifitas yang menurut muliasa. Kemudian di sini juga ada ya pencapaian kesuksesan profesional dan personal. Membutuhkan keterampilan berinovasi dan semangat berkreasi. Kreatifitas dan inovasi akan semakin berkembang. Jika siswa memiliki kesempatan untuk berpikir divergen tadi. Yaitu berpikir di luar kebiasaan. Nah ini untuk ciri-ciri orang yang kreatif. Ini ada kelancaran berpikir. Keluasan berpikir. Kemudian ada elaborasi originalitas. Nah yang tadi ya itu jawabannya adalah yang C di tahap eksperimen. Di sini sebenarnya tidak ada ya tentang kreatif. Di sini untuk soalnya itu lebih kepada model pembelajaran tadi. Jadi ketika model pembelajaran sekelompok anak itu melakukan percobaan ya untuk meningkatkan kreatifitasnya tadi. Ini masuk ke tahapan yang mana? Nah ini Bapak Ibu bisa jadi soal-soal juga tidak sama persis ya dengan kisi-kisi. Nah ini Bapak Ibu juga harus siap-siap ini. Nah ini tentang berpikir kreatif ya masuk ke model pembelajarannya. Nah ternyata model pembelajarannya tahapnya tahap sampai mana? Nah di sini adalah tahap eksperimen ya. Di sini sebenarnya sudah ada kata kuncinya yaitu melakukan percobaan. Ya ketika melakukan percobaan berarti dia masuk ke tahap eksperimen. Nah itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif ya. Jadi ini ada banyak cara-caranya. Ini bisa di screenshot yang tadi ya. Nah ini materinya bisa di screenshot atau nanti materinya dibagikan di grup bimbel PPG PAI tahun 2022 ya bagi yang ingin mengikuti linknya ada di deskripsi. Baik Bapak Ibu guru PAI semuanya. Untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.